Apel disiplin ASN dilingkuh pemerintah kota Jambi ini digelar di lapangan utama kantor wali kota Jambi dan dihadiri oleh Sekda Kota Jambi, Kepala OPD, dan ASN pemerintah kota Jambi. Menariknya, apel ini merupakan apel pertama Maulana selepas mundurnya Fasya sebagai wali kota dan terakhir bagi Maulana sebagai PLT wali kota. Dalam arahannya Maulana selaku PLT wali kota Jambi menyampaikan agar sepeninggalannya nanti sebagai wali kota, ASN dilingkuhkan pemerintah kota Jambi dapat menjaga kekompakan. Terlebih sekda selaku pimpinan tertinggi untuk dapat mengayomi dan menjalankan tugas dengan baik karena tidak mungkin PJ wali kota Jambi nanti bekerja sendirian. Maulana juga menyampaikan permohonan maaf jika di masa kepemimpinannya selaku wakil wali kota Jambi banyak kehilafan dan belum mampu memberikan yang terbaik. Selepas tidak menjabat lagi sebagai wali kota, Maulana akan kembali ke masyarakat sebagai warga biasa. Jambi selama 21 tahun, 18 tahun sebagai ASN, 5 tahun sebagai pejabat negara wakil wali kota, dan 4 hari sebagai PLT wali kota. Itu sudah masuk dalam gori kulung pita hidup saya walaupun cuma beberapa hari. Tetapi ini semua kita syukuri dengan apa berbuat maksimal, menyiapkan diri untuk pengabdian-pengabdian yang lebih besar. Dan pengabdian tidak harus jadi pejabat, saya tidak jadi pejabat juga ya terus berdua. Agustri Jambi TV